Halo Teknolovers, siapa yang tak kenal negara adidaya Amerika Serikat? Kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki belum tersingkirkan dari tahtanya. Mempertahankan posisi teratas membuatnya harus waspada dengan penantang negara besar lainnya. Hal itu tentu jadi ancaman bagi mereka. Nah, berikut deretan negara yang ditakuti Amerika karena memiliki kekuatan militer yang mumpuni, dilansir dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut, pastikan dulu kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena aku bakal hadir tiap hari menyuguhkan informasi menarik spesial untuk kamu. Korea Utara Tak bisa dipungkiri, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini menjadi salah satu negara yang disegani Amerika. Ya, seperti yang kita ketahui, Korea Utara tak pernah takut melakukan uji coba nuklir, meski kerap mendapat kecaman oleh berbagai pihak. Mereka terus memproduksi nuklir mematikan, dengan sangat rahasia, bahkan tidak terdata oleh negara sebesar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana keadaan militer negara nuklir ini? Menurut data yang dipublis situs Global Firepower, kekuatan militer Korea Utara tahun ini menduduki peringkat ke-28 dari 140 negara. Jumlah prajurit aktifnya 1.300.000 personil dan 600.000 personil cadangan. Sementara untuk kekuatan udara, Korea Utara punya 966 armada didominasi dengan pesawat tempur. Sedangkan untuk kekuatan darat, wow, Korea Utara punya banyak sekali armada. Negara ini bahkan menduduki peringkat ke-2 di bawah Rusia dengan kepemilikan tank terbanyak di dunia dan peringkat ke-4 untuk proyektor roket. Beda halnya dengan jumlah armada darat, di sektor laut, Korea Utara mengandalkan 9 frigates, 36 kapal selam, 250 kapal patroli, dan 2 kapal perang ranjau. Iran Selagi dianggapnya ancaman, beberapa intelijen amerika harus turun untuk membunuh ahli-ahli nuklir Iran. Sama seperti Korea Utara, Iran juga menjadi negara yang berani meracik nuklir dan tidak takut sama negara adidaya sekalipun. Negara ini pernah ingin menghapus Israel dari peta karena konflik keduanya. Bahkan Iran tidak pernah mengakui berdirinya negara tersebut. Iya, jelas sahabat Israel Amerika Serikat dibuat was-was. Amerika lalu memanfaatkan PBB untuk mendapatkan akses agenda propaganda yang kerap malah memicu kecaman dari negara Islam. Iran yang saat ini berada di posisi ke-14 militer terkuat di dunia, memiliki 525.000 prajurit aktif, dan 350.000 personil cadangan, serta punya kekuatan di tiga matra yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di sektor udara, Iran memiliki 491 total armada, di mana pesawat tempur jadi armada terbanyak mereka. Sementara di lini darat, Iran punya banyak sekali armada. Jumlah proyektor roket mereka bahkan berada di posisi dua dunia, di bawah Rusia. Nah, kalau jumlah armada laut hampir sama seperti Korea Utara, yang tidak terlalu memiliki banyak kendaraan. Ada 6 frigates, 3 kapal korvet, 29 kapal selam, dan 20 kapal patroli. Selain itu, Iran masih punya kekuatan yang cukup ditakuti Amerika, yakni, The Kuts, pasukan khusus yang memiliki kemampuan berperang dan bertahan hidup yang sangat tangguh, Rudal Nars, rudal terbaru Iran yang tidak bisa terdeteksi musuh, serta mempunyai kemampuan menghancurkan jet tempur secara cepat dan tepat sasaran. Misil Somar, senjata mematikan milik Iran dengan daya jangkau 1.500 mil menggunakan radar otomatis. Kapal selam Gadir, yang bisa menghancurkan dan melumpuhkan kapal-kapal besar Teluk Persia dalam waktu yang sangat cepat. Rudal balistik mematikan, yang memiliki jangkauan 1.000 mil, serta rudal Sahabtri buatan militer Iran yang paling canggih, dengan kekuatan lebih dahsyat dibandingkan rudal buatan Iran sebelumnya, mampu dikendalikan dari jarak 700 km. China Ini dia, negara yang disebut-sebut sebagai penantang kuat Amerika. Penduduk China bahkan lebih banyak dari Amerika. Negeri Tiongkok kini menjadi negara dengan ekonomi besar, dan berani menantang Amerika. Perang dagang keduanya membawa dampak besar bagi seluruh negara di dunia. Tahun ini, kekuatan militer China berada di posisi ketiga dunia, di mana armada udara China saat ini, menduduki urutan ketiga di bawah Amerika Serikat dan Rusia, dengan mengandalkan dominasi besarnya jumlah pesawat tempur mereka. Sementara untuk kekuatan darat, China memiliki banyak kendaraan lapis baja, bahkan menjadi negara nomor dua dengan jumlah tersebut. Terpaut 5.000 unit dari Amerika. Sektor laut, kapal perusahaan korvet, kapal patroli, negeri tirai bambu memiliki banyak unitnya. Dan saat ini, China menjadi pembuat kapal terbesar di dunia, dengan lebih dari 3.000 galangan kapal di seluruh negeri. Nah, untuk prajurit aktif China, memiliki 2.185.000 personil, dan 510.000 personil cadangan. Rusia Sang Rayu Falabadi jelas masuk dalam daftar ini. Untuk urusan produksi senjata dan armada militer, Rusia menjadi penantang terkuat Amerika. Rusia menduduki ranking kedua di bawah Amerika Serikat dari kekuatan militer. Kekuatan tiga matra kedua negara ini bahkan saling kejar-kejaran. Dengan jumlah personil aktif sebanyak 1.014.000 personil, dan 2.000.000 personil cadangan, Rusia punya banyak kendaraan militer yang disegani di dunia. Jumlah armada udara Rusia menempati posisi kedua saat ini, di bawah Amerika Serikat. Sedangkan sektor darat, Rusia menjadi penguasanya. Total yang dimiliki membuat negeri beruang merah ini mengalahkan Amerika Serikat. Selain kendaraan lapis baja yang kalah jumlah dari Amerika Serikat dan China, jenis armada lainnya Rusia memegang peringkat pertama terbanyak di dunia. Nah, kalau di laut, korvet rupanya jadian terbanyak menyusul unit kapal selam. Indonesia Yup, kekuatan pasukan khusus tentara Indonesia diakui di dunia kemiliteran global. Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu memproduksi senjata. Seperti PT Pindad, bahkan produknya sudah dibeli berbagai negara. Tiga matra TNI pun memiliki pasukan elit dengan kemampuan di atas rata-rata. Seperti Den Bravo 90, Kopassus, Kopaska, Yontai Vip, ataupun Den Jaka. Viva Militer pernah memberitakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Purnawirawan Peter Pes, menyatakan, Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ia mengatakan kalau Amerika Serikat tidak berani bermimpi untuk menyerang Indonesia. Pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat bahkan kerap melakukan latihan bersama dengan TNI. Sebanyak 400 ribu personil aktif dan 400 ribu personil cadangan yang dimiliki berikut Armada Militer Indonesia. Terdapat 473 armada memperkuat lini udara. Sementara itu untuk sektor darat ada 2.344 armada di mana kendaraan lapis baja jadian terbanyak. Nah kalau jumlah armada laut ada 7 frigates, 24 kapal korvet, 4 kapal selam, 179 kapal patroli, dan 10 kapal perang ranjau. Nah teknolovers, jika kamu punya opini soal bahasan tadi, tulis di kolom komentar yuk. Jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih, sampai ketemu besok. Terima kasih telah menonton!